Halo Sobat KZ dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di bahasan TTS Shield Online Yaitu Tell the Story of Shield Online Dimana bahasan ini KZ akan Bermain dan membahas Semua tentang Shield Online Blade of Destiny Yuk ikuti terus Oke selamat datang kembali Sobat KZ dimanapun kalian berada Di Shield For KZ Channel Segmen TTS Shield Online Nah Kemarin KZ sempat Bikin video tentang Open Box Golden Jazz Open Box Golden Jazz ini Sebenarnya tujuan KZ itu Apa ya Tujuan KZ adalah Ingin mendapatkan item-item yang ada pada Game Shield Online BOD ini Anggap saja KZ itu masih baru Main di game Shield Online BOD Karena waktu Sebelum-sebelumnya KZ pernah bikin Bikin film Atau bikin bahasan tentang Shield Online Itu Shieldnya sendiri Campur Mulai dari Shield Private Terus Ada juga yang bekas dari Shield Online yang dulu Shield Yuto Jadi dicampur-campur Nah itu semua karena KZ belum punya PC yang memadai Tapi Alhamdulillah sekarang PC-nya bisa Jalan lagi Dan KZ bisa kembali Login di Shield Online Blade of Destiny Cuman di Shield BOD nya sendiri KZ barang-barangnya Masih baru banget Dan Banyak sekali yang Waktu itu sempat dijual-jualin Karena dulu sempat main tuh Pas jamannya Server arus masih ramai Jadi Jadi KZ pindah lagi Bikin ID baru Ke Durant Di server Durant Nah barang-barang yang dulu sempat ada di arus Ya gak bisa dipindahin ke Durant Jadi otomatis KZ harus nyari item-item baru Mulai lagi dari awal Dan Pas kemarin yang bikin Golden Chess itu Itu KZ Kebetulan ada event Kan Level jump Kalau gak salah Yang langsung sampai level 200 Terus didukung dapat Item-item Ruby Terus level warp Dan segala macem Sampai akhirnya Di Golden Chess itu juga KZ kebetulan dapat Item Play Black Dragon Cuman Video tuh keliatan banget Yang mukanya Kayaknya gimana gitu Rasanya aja Harusnya kan seneng gitu Pas setengah-tengah Tiba-tiba KZ inget Kalau itu Path Stage 5 Dan otomatis KZ harus Nge-GB lagi Dari Plus 0 Sampai plus 9 dulu Baru bisa naik Stage 6 Dan Bisa naik lagi ke Stage 7 Ya secara KZ baru Main lagi Dan tau Kalau di seal Online BOD ini Ini udah Sampai update Levelnya aja tuh 271 Kemudian Pathnya sendiri Udah sampai stage 7 Udah banyak banget Ketinggalannya Ya sedikit lah Ngobrolnya ya Sekarang Yang KZ ingin bahas disini Adalah KZ ingin buka Gravit Dari sekian banyak Event Update yang baru Ada GZ 2020 Februari Dan kebetulan Video ini Dibuat Pas selesai Maintenance Pas selesai Maintenance Tanggal 11 Kemarin Tapi Kalau dilihat Di golden chest KZ belum terlalu Butuh Kecuali yang Stage 7 Kalau gak salah Return Black Dragon Jepotnya Terus beberapa Ada cincin Dan bracelet juga Cuman Kalau Yang KZ pengen Itu Sebenarnya Ada di Gravit Nah Gravitnya ini Oke Langsung dilihat aja Di Gravit Sendiri Ini Ada Macem-macem Ada Battlefield Goddess Valkyrie Ini gak tau nih Stage 7 Atau stage 6 Kemudian Ada Path Life Restore Jadi kalau Pathnya mati Nah Ini juga KZ butuh Terus Juga Ada Blast Diamond Ini buat 64 juga KZ butuh Terus Clamp 2 7 Ya Kalau dapat pun Itu lumayan Nah Ini jackpotnya Berarti 4 teratas Nah Kemudian Di bawahnya Juga Kenapa KZ milih Gravit Untuk Yang sekarang Itu Karena Disini Ada Rascal Rabbit Balloon Dimana Kalau Misalnya Dapat Ini KZ bisa Dapat Kesempatan 10 Kali Main Marble Di Gamenya Silby Ode Terus Sebelahnya Juga Ada Evolution Lift 30% Nah Ini Yang Diperlukan Sebenarnya Dari FBD Naik Ke Stage 6 Keperluan Itu Pasti Butuh Evolution Lift Ini Satu Kali Klik Tapi Gatau Dapat Apa Oke Mari Mari kita Coba Di Paling Bawah Sebenarnya Ada Beberapa Yang Tidak Terlalu Penting Cuman Untuk Yang Terhitung Baru Kayak Gajem Main Ini Banyak Yang Bagus Kayak Passionate Bat Juga Itu Oke Kemudian Jepot Bat Juga Oke Buat Dapetin Makanan Makanan Pet Kemudian Ini Juga Penting Pet Appraisal Jadi Kalau Misalnya Yang Unapp Itu Bisa Di Mistake Lagi Diulang Lagi Dapetin Lagi Karena Kemarin FBDKC Juga Belum Di Uprise Uprise Sendiri Itu Biar Dapatin Apa Namanya Dia Bisa Dapatin Status Tambahan Jadi Kalau Misalnya Pakai Ini Begitu Muncul Yang Minus Bisa Dipakai Kalau Dapat Dua Tiga Juga Lumayan Oke Token yang Lebar KJ Akan Segera Mulai Grabit Kali Ini Kita Mulai Ini Sudah Nyiapkan Grabit Total Ada 27 Token By the Token Ini Kalau Sobat KJ Mau Beli Itu Bisa RPS Harganya Juga Bisa Dilihat Di Unipin Tidak Ada Endorse Bisa Ngecek Harganya Berapa Untuk Beli Kesini Nah Untuk KJ Sendiri KJ Karena Tidak Punya Modal Berlebih Jadi Bisa Dibilang Ini Spend Dari Game Ke RPS Dimana Waktu Kemarin KJ Ngumpulin Cegel Dari Cegel Ada Yang Jual RPS Nah RPS Tukar Sama Cegel Dan KJ Sudah Dapat Sekitar 27 Token Jadi Kalau Dihargain Sekitar 2700 RPS Kemarin KJ Nuker Sekitar 500 Atau 600 M Cegel Silahkan Dibikin Perbandingan Jadi Karena Di game Ini Tidak Boleh Melakukan RMT Atau Real Money Trading Jadi Mau Nggak Mau Harus Pake Spend Ya Diakarin Oke Kita Akan Coba Dapat Apa Disini Caranya Tinggal Pilih Servernya Dura Kemudian Pilih Karakternya Klik Enable Ada Play Sampai Oke Sudah Dipersiapkan Petapak Disini Cas Dura Silver Gansi Siap Oke Grabbit Pertama Oke Evolution Lift 10% Agak Serem Kalau gagal Dia langsung Otomatis Goodbye 10% Oke Oke Kita Coba Lagi Petmaster Tipe Magic Increase Ini Buat Stack 7% Berarti Oke Lumayan Ada Jepang Kedua Ayo Dapat Apakah Sekarang Yang Attack Nya Dapat Boleh Dapat Checkpoint Card Collector Honorable Dapat Reputasi Masih 23 Begit Lihat Dapat Apakah Seals Bank Free Membership Card Terlalu Bagus Terlalu Oke Kita Lain Sama Oke Cek Whatbet Oke Ini bisa Buat Dapat Pet Dan Kawan-kawan oke Buat Mancing ек Lanjut Lanjut Bukank Oh mau misalnya kalau misalnya gunner bisa mau ganti ke archer pakai itu lanjut wuuh dapat lagi card collector honorable ini buat reputasi banyak banget ya dapet pet master lagi stage 7 kayaknya mulai ampas nah dapet pet life restore dapet satu Oke ini kemarin kasih lihat ini harganya sekitar 500 m ya mantap ayo kita cari yang lain mudah-mudahan dan sebelahnya dapet lanjut ini buat hybrid oke yang lain level lift 10% 10% ngeri banget loh bisa dapetnya zoom seram reputasi lagi diagra 10 nah ini buat si FBD nya lumayan FBD kemarin btw udah plus tigaan jadi lumayan nih pilih kemarin dari GC dapat attack lagi tinggal 10 lagi tokennya sempat kasih sekalian kita lihat dapat apa dapat ini lagi aduh sembilan lagi oke oke tulis Oke oke sebaik lagi Nah evolusi lift 30% Oke dapet lumayan Oke itu dapet ya pet life dapet ini sedapet sesuai dengan keperluan tinggal ya cekot cekot lainnya nih Atau di sisa 77 ini apakah akan berbaik hati, mari kita lihat, sales bank free membership card, gak terlalu penting sih, jackpot bed lagi, oke, nah dapet 2 evolution lift, Oke, evolution liftnya dapet 2, passionate bait x 150, buat mancing, lumayan, gak terlalu jelek-jelek amat sih dapetnya, ya meskipun kalau misalnya buat yang dewa-dewa sih kayaknya ini udah, wah puas banget tapi udah jadi lumayan lah, buat jaga-jaga kalau si pet FBD-nya amet-ametnya meninggal, Dua lagi, kita lihat dapet apa, biagra bentuk dada 20, last terakhir, kita lihat, Oke, kita akan cek ini dapetnya apa aja, semuanya tadi, pet FBD-nya amet-ametnya, tidak terlalu buruk, sekarang kita akan pindah ke gamenya, oke, sekarang kalian sudah ada di gamenya, bisa dilihat, iya beginilah, nah ini tuh kalau barang-barang grabbit itu langsung munculnya di item bank, ternyata cash item, barangnya banyak ya, hasil kemarin event, nah ini yang tadi hasil grabbit, dapetnya dam wajah, oh ini hasil event juga nih, untradable gold pots, oke, nah ini yang tadi dapet, ini evolution lift-nya 10% tadi, nah ini 30%, ada 2, dan ternyata jackpot bed-nya itu 300 kali, lumayan kan buat makanan pet, ini yang tadi dipakai pet-appression mistake, oke, dan ditarik-tarikin dulu, yang pentingnya buat makan si ini, haha, FBD-nya, FBD-nya yang kemarin dapet dari GC ini, oke, kita masukin dulu, oke, buat pangan, terus, pet-appression mistake-nya ini bakal dipakai, kalau-kalau minus yang sedikit dulu, penting soalnya, terus buat mancingnya nanti dipakai di yang lain deh, oke, kayaknya segitu dulu, bahasan KZ kali ini, tentang tell the story of seal online, mudah-mudahan di bahasan KZ berikutnya, KZ bisa lebih baik lagi, dan juga, makin banyak yang bisa KZ bahas di seal online Blade of Destiny ini, dan tidak seperti kemarin lagi ya, yang waktu bahasan-bahasan sebelumnya itu KZ nyomot seal sana-sini, karena menurut KZ, apa ya, kan seal ini, dari KZ kecil, udah main, udah sempet main, sekitar SMP kelas 1 atau SD kelas 6, KZ main seal online itu, ya, kalau begitu, sebegitu dulu, sampai jumpa lagi di bahasan KZ berikutnya, tetap nonton video-video KZ lainnya, sampai jumpa lagi semuanya, sobat KZ semuanya, yo, Sampo Rasun Minashen, dadah!